tetapi juga mengingatkan bahwa ketidakadilan ekonomi dan politik adalah beban yang harus diperjuangkan oleh rakyat, termasuk menuntut keadilan bagi para syuhada. Jalan panjang menuju keadilan, Rizal Fadilah, tokoh aktivis asal Bandung, menekankan pentingnya perjuangan hukum untuk membuka kembali kasus ini. Ia menyebutkan bahwa salah satu jalan adalah dengan menghadirkan nofum, bukti baru, melalui Komnas HAM dan legislatif. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menuntut keadilan yang lebih substansial. Refleksi dan tantangan, hal para syuhada KM50 bukan sekedar acara seremonial, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Perjuangan ini membutuhkan keberanian kolektif untuk melawan kebungkaman dan menantang sistem hukum yang sering kalibias. Tragedi ini mengingatkan bahwa negara harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan institusi negara. Semangat yang digaungkan oleh para tokoh dalam hal ini mengajarkan bahwa keadilan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan yang diada henti. Momentum hal ini mengingatkan kita semua bahwa meskipun keadilan terasa jauh, menjaga api perjuangan tetap menyala adalah kewajiban setiap insan yang mendambakan kebenaran. Syuhada KM50 adalah simbol perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan, serta inspirasi bagi generasi penerus untuk terus memperjuangkan hak-hak dasar manusia. Hal tahun keempat para syuhada KM50 menjaga api perjuangan dan keadilan, keberanian memperjuangkan kebenaran adalah bagian dari jihad di era modern. Oleh Damai Hari Lubis, seorang pengamat hukum dan politik, Fusilat News tanggal 5 Desember tahun 2024. Hari ini, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024, di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, berlangsung acara peringatan hal ke-46 syuhada tragedi KM50. Acara ini bukan sekadar ritual mengenang, melainkan juga momentum memperjuangkan keadilan yang hingga kini masih jauh dari jangkauan. Dengan penuh hikmat, tokoh ulama Kiai Sabri Lubis dan aktivis Muslim Hegi Sujana, bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Rizal Fadila dari Bandung, hadir memberikan berbagai yang menghugah semangat para hadirin. Memaknai tragedi KM50, syuhada di tengah kegelapan hukum. Peristiwa pembunuhan enam Laskar Front Pembela Islam FPI, di KM50 pada tahun 2020 menjadi catatan kelam perjalanan hukum dan keadilan di Indonesia. Kejadian ini disinyalir sebagai pembunuhan di luar hukum atau pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat negara. Tuduhan terhadap pelaku mencakup murt pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, yang ancamannya adalah hukuman mati. Sayangnya, proses presentasi yang pernah dilakukan dinilai sebagai dagelan hukum, tidak menyentuh aktor-aktor utama di alih kejahatan ini, termasuk mereka yang terindikasi sebagai ayah intelektual perancang dan whitlocker penghasut. Kiai Sabri Lugis dalam berbagainya menyatakan, para syuhada memiliki derajat lebih tinggi dari orang saleh. Ucapan ini mengingatkan hadirin bahwa perjuangan para Laskar bukanlah hal yang sia-sia, melainkan bagian dari jihad di jalan Allah. Hutang moral dan spiritual bangsa, Egi Sujana, dalam gaya khasnya yang berseloroh, merasakan ironi hutang negara Indonesia yang ratusan triliun. Ia berkata, hutang adalah kewajiban yang menghampat masuk surga. Namun, karena itu hutangnya kepada Jokowi, maka bangsa ini tidak perlu memikul beban di akhirat. Pernyataan ini bukan hanya kritik terhadap kepemimpinan, tetapi juga mengingatkan bahwa ketidakadilan ekonomi dan politik adalah beban yang harus diperjuangkan oleh rakyat, termasuk menuntut keadilan bagi para syuhada. Jalan panjang menuju keadilan, Rizal Fadilah, tokoh aktivis asal Bandung, menekankan pentingnya perjuangan KUM untuk membuka kembali kasus ini. Ia menyebutkan bahwa salah satu jalan adalah dengan menghadirkan nofum, bukti baru, melalui Komnas HAM dan legislatif. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menuntut keadilan yang lebih substansial. Refleksi dan tantangan, hal para syuhada KM50 bukan sekedar acara seremonial, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Perjuangan ini membutuhkan keberanian kolektif untuk melawan kebungkaman dan memenantang sistem hukum yang sering kalibias. Tragedi ini mengingatkan bahwa negara harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan institusi negara. Semangat yang digaungkan oleh para tokoh dalam hal ini mengajarkan bahwa keadilan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan yang tiada henti. Momentum hal ini mengingatkan kita semua bahwa meskipun keadilan terasa jauh, menjaga api perjuangan tetap menyala adalah kewajiban setiap insan yang mendambakan kebenaran. Syuhada KM50 adalah simbol perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan.